Hai teman-teman santui, balik lagi dalam rekap pendekar pedang luar emas bagian ke-8 yang sudah sangat dekat dengan penamatan ceritanya. Malamnya, Cheng Je dan Wan Er yang menyelinap untuk menemukan Kaisar Chong Zhen memutuskan untuk mengikuti Kaisim Chao Hua Chun. Secara mengejutkan, mereka melihat dan mengikuti dua saudara Taipai yang bersama dengan Chao Hua Chun masuk ke sebuah ruangan. Dari luar mereka mendengarkan, ternyata kedua saudara Taipai ini adalah dalang yang membunuh Ayah Wan Er dan memfitnah Min Che Hoa. Pangeran Hui juga sebenarnya dimanfaatkan oleh Kaisim Chao Hua Chun karena baik Chao Hua Chun maupun kedua saudara Taipai ini adalah pengkhianat yang bekerja kepada Pangeran Dorgon dari Kerajaan Qing. Melalui Kaisim Chao Hua Chun, Pangeran Dorgon memanfaatkan Pangeran Hui untuk merebut tata Kaisar Chong Zhen. Bila Pangeran Hui naik tata, maka Kaisim Chao Hua Chun akan mendapatkan kepercayaan sehingga nantinya dia bisa membuka gerbang kota untuk membiarkan pasukan Manco masuk dan menaklukkan Kerajaan Ming. Lalu Chao Hua Chun membahas soal Hong Seng Hai, dimana dari dua saudara Taipai inilah si Kaisim baru menyadari Hong Seng Hai sudah tidak menjadi seorang pengkhianat dan orang yang dikira sebagai Hong Seng Hai ternyata adalah Yan Cheng Je. Chao Hua Chun yang panik segera menuju ke kediaman Pangeran Hui, mendesaknya untuk mengumpulkan pasukan dan membunuh Chong Seng di malam itu juga. Sementara itu, dua saudara Taipai ini ditangkap oleh Cheng Je yang menotok mereka. Xiao Wan Er pun membunuh kedua orang ini yang telah membunuh ayahnya. Setelahnya, Cheng Je memberitahukan dirinya yang ingin melakukan perubahan rencana. Meski ingin membalaskan dendam ayahnya, namun dia juga tidak ingin Chong Seng tewas seperti yang direncanakan oleh Chao Hua Chun dengan Kerajaan Qing. Dia mengakui dirinya yang tak rela harus melepaskan dendam ini, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kepentingan negara. Di kediaman Pangeran Hui, semua pesilat telah dikumpulkan dan langsung diminta untuk masuk ke Istana Kerajaan sekarang juga. Ah Chiu di kala itu memberikan pengarahan agar para pengawal menambah personel penjagaan di ruang kerja Kaisar Chong Zhen. Ayahnya yang keheranan dengan tinggal putrinya ini lalu bertengkar dengannya dan mengusirnya dari sana. Sebagai tawanan, Wen Qing juga diangkut ke Istana di mana dia kembali diintimidasi oleh He Hongyao dan beruntungnya He Tiesou menghentikan aksi bibinya itu. Namun karena kegagalan He Tiesou membujuk agar Wen Qing menuliskan surat permohonan supaya Cheng Je menyelamatkan nyawanya, He Tiesou mengomporinya mengatakan Cheng Je belakangan ini dekat dengan seorang wanita di mana Wen Qing pun menebak wanita itu adalah Chia Wan Er dan dia menjadi sangat cemburu setelahnya. Usai itu, He Tiesou yang keluar untuk menemui Chau Wa Chun terlihat oleh Cheng Je yang mengintai. Cheng Je mendengarkan teriakan Wen Qing dari dalam dan saat He Tiesou pergi dari sana, dia dan Wan Er pun menyelamatkan Wen Qing yang cemburunya tak karuan terhadap mereka. Belum sempat talinya dibuka, Tiesou dan bibinya telah kembali memaksa Cheng Je dan Wan Er bersembunyi di bawah ranjang. Saat itu, He Hongyao sangatlah emosional kepada Wen Qing. Jelas dia adalah orang yang dulunya disakiti oleh Tuan Ular Mas, makanya dendamnya terbawa sampai sekarang. He Hongyao akhirnya pun menceritakan bagaimana perkenalannya dengan Xia Xiei alias si Tuan Ular Mas. Waktu itu, He Hongyao masihlah seorang gadis berumur 20 tahun yang diberikan tugas untuk menjaga ular yang dipiara oleh ketua sekte mereka. Dia bertemu dengan Xia Xiei yang ganteng yang tengah menangkap ular mereka, namun Xia Xiei malah tersengat oleh gigitan ular itu. He Hongyao yang merawat Xia Xiei sampai sembuh malah jatuh hati kepadanya, dan cinta itu dibalas oleh Xia Xiei yang melukisi wajahnya. Kala itu, Xia Xiei menceritakan kakaknya yang dibunuh oleh Paman Wen Cheng, sementara dirinya adalah orang yang tidak berdaya dan tidak bermodal untuk mengwujudkan impiannya dalam membalaskan dendam. Seperti kata pepatah cinta itu buta, He Hongyao menawarkan untuk meminjamkan tiga pusaka milik sekte-nya kepada Xia Xiei. Ketiga pusaka ini tentunya adalah Ilmu Ular Mas, Pedang Ular Mas, dan juga Petah Harta Karun. Ketiga pusaka ini terletak di sebuah goa tersembunyi yang ada di negeri Tali, di dalamnya ada ratusan ekor ular di mana manusia yang masuk haruslah bertelanjang bulat untuk mengoleskan sejenis salib ke setiap inci tubuh mereka agar ular-ular yang ada di sana tidak mematok mereka. Dengan sepasang anak muda yang telanjang seperti itu tentunya membuat mereka tidur bersama. Sesudah mendapatkan ketiga pusaka itu, Xia Xiei berjanji dia akan mengembalikannya, namun hingga dua tahun berselang, Xia Xiei tidak pernah kembali. Dan aksi He Hongyao yang sangat nekat ini akhirnya pun ketahuan oleh ketua sekte. Dia dihukum untuk dipatuk ular sampai wajahnya rusak seperti ini, lalu dia juga dihukum untuk mengemis selama 30 tahun ke depan. Mendengarkan semua cerita itu, Wen Qing tentunya merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukan oleh mendiang ayahnya. Ia pun mewakili ayahnya untuk meminta maaf yang setulus-tulusnya. He Die So lalu mendapatkan panggilan dari Qi Yunao yang meminta mereka untuk bersiap-siap membunuh Kaisar Chongchen. Setelah kedua orang itu pergi, Cheng Je membebaskan Wen Qing yang sempat-sempatnya ngambek dan menunjukkan kecemburuannya terhadap mereka. Dia malah tiduran dan melolak untuk kabur bersama mereka. Ji Wan Er yang merasa telah menjadi orang ketiga bagi mereka, lalu mengungkapkan niatnya untuk menikahi Liru dan meminta Cheng Je untuk menikahkan mereka. Wan Er mengaku dia tahu kalau Luo Liru telah lama menyukainya, di mana hal ini membuat Wen Qing senang dan ceria kembali sambil memberikan Wan Er selamat. Ketika menyadari ada yang datang ke sana, Cheng Je segera menghancurkan jendela di kamar itu supaya Wan Er bisa membawa Wen Qing kabur dari sana. He Hong Yeo yang masuk ke sana mendapati tawanan telah kabur dan menyalakan He Die So yang kemudian memanggil semua anak buahnya yang kini tengah menyamar sebagai Kasim Kerajaan untuk menemukan Cheng Je. Cheng Je yang di Buron ini malah secara tidak sengaja masuk ke kamar Tuan Putri Changping. Dia melihat Aqiu yang meminta pelayannya pergi, tetapi pelayannya itu secara tidak sengaja menjatuhkan lukisan Cheng Je. Pelayannya mengaku dia tidak rela membakar lukisan itu seperti yang telah diperintahkan Tuan Putri. Dia tahu Putri selalu memikirkan lelaki di lukisan ini. Cheng Je yang sulit untuk mengontrol perasanya menjatuhkan buku dan membuat Aqiu yang melihat ke arahnya. Pangeran Hui sementara itu memimpin orang-orangnya untuk masuk ke dalam istana. Dia dihadang oleh An Chien Ching dan semua prajurit pengawal kekaisarannya. Dengan statusnya, Pangeran Hui memaksa untuk menemui Kaisar Chongchen. Tetapi An Chien Ching tidak bergeming dan menantang seorang pangeran sekalipun. Dia memerintahkan prajuritnya untuk mengepung, namun Cao Hua Jun yang datang mengintrupsi mereka. Kasim Cao Hua Jun terus-menerus mendesak agar An Chien Ching tidak menghalangi seorang pangeran yang kini tengah memiliki urgensi untuk menemui kaisar. Di bawah tekanan, An Chien Ching mengizinkan Pangeran Hui masuk, tetapi semua pendekar dunia persilatan yang dibawa oleh Pangeran Hui ini haruslah tetap tinggal di sini. Pangeran Hui setuju dan masuk ke dalam, sedangkan di sisi lain, He Tie So diberitahukan anak buahnya kalau Cheng Je mungkin saja menyelendap masuk ke dalam kamar Tuan Putri. Untuk itu, He Tie So menemui Cao Hua Jun dan memberitahukan keadaan agar Cao Hua Jun memberikan backup dan izin agar mereka bisa menggeledah ke kamar Tuan Putri. An Chien Ching lalu meminta semua anak buahnya untuk tetap mengawal di sini, sedangkan dia akan masuk ke dalam untuk menjaga kaisar. Dalam kamar itu terasa canggung pertemuan antara Cheng Je dengan A Chiu. Keduanya terjebak dalam hubungan asmara yang tidak seharusnya terjadi. Cheng Je hanya menggelengkan kepalanya saat dia ditanyakan apakah kedatangannya ini untuk membunuh Chong Chun. Seakan tidak percaya, A Chiu meyakinkan ayahnya bukanlah orang jahat dan ayahnya ini hanyalah tidak cakap dalam mengurus negara. Cheng Je yang salah tinggal malah meminta pamitnya secara tiba-tiba namun dia menyadari orang-orang telah mencarinya ke sini. Beruntung A Chiu yang berakal menyembunyikan Cheng Je di balik selimutnya itu. Kasim Cao Hua Jun yang tidak bisa menemukan apapun di kamar itu diusir dari sana namun He Tie So menemukan lukisan wajah Cheng Je yang masih ada di lantai. Dia mengomentari lelaki ganteng yang ada di tulisan ini, di mana pelayan putri segera merebut lukisan itu kembali sambil mengusirnya. He Tie So mengaku dia tidak menemukan apapun dan pergi dari sana bersama Cao Hua Chun. Cheng Je lalu memberitahukan Kasim Cao Hua Chun adalah seorang pengkhianat. Begitu pula dengan Pangeran Hui yang kemungkinan besar akan membunuh Chong Chun pada malam ini. A Chiu yang panik pun segera mengajak Cheng Je untuk memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Tiba di sana terlihat Pangeran Hui yang tengah bersandiwara mendesak Kaisar Chong Chun untuk menghalau gerakan pemberontakan. Hingga pada akhirnya dia pun mengungkapkan niatnya untuk mengkudeta tatah dan mencabut pedangnya. Cheng Je juga mencabut pedangnya dan menodongkannya ke Chong Chun. Namun dia mengatakan kepentingan kerajaan Ming jauh lebih penting daripada dendamnya itu. Pada akhirnya Cheng Je pun membantu An Jian Jing melawan semua pasukan Pangeran Hui. Dalam posisinya yang tidak begitu kewalahan, Cheng Je memberikan pedang ular emasnya kepada Asiu. Namun para pesilat bayaran dari Pangeran Hui mulai menerobos masuk ke dalam. Situasi menjadi sangat kompleks dan kacau balau. Tahu kalau dia dan An Jian Jing akan kalah dikeroyok oleh banyaknya pesilat tangguh, Cheng Je sambil bertarung dengan HTSO sambil membujuknya. Dia berjanji akan mengajarinya ilmu tuan ular emas dan juga membuka totokan semua anak buah HTSO. Sehingga pada akhirnya ketua sekte lima racun itu pun berbelok haluan. HTSO sempat mengeluarkan serangan racunnya terhadap kakek kelima keluarga Wen. Sehingga para kakek itu pun mundur dan dia juga mundur menarik kedua elder dan semua anak buahnya untuk pergi dari sana. Meskipun jumlah pesilat telah berkurang dari sana, namun di Cheng Je yang tiba membuat Cheng Je yang tidak memiliki pedangnya memanggil An Jian Jing untuk bersamanya untuk mengeroyok lawan. An Jian Jing! Goh di bawa! Seiring Yi Cheng Je yang kabur karena terluka parah sementara Cheng Je yang beruntung dilindungi oleh rompi emasnya, Kasim Cao Hua Chun yang sadar kalau kubu pangeran Hui telah kalah berpura-pura memimpin pasukannya untuk melindungi kaisar sehingga pangeran Hui juga kabur dari sana. An Jian Jing yang terluka sangat berat ditolong oleh Cheng Je yang memapanya masuk menemui Chong Zhen. Atas jasanya, dia memohon agar kaisar tidak menghukum mati istri dan anaknya yang menjadi pemberontak. Lalu An Jian Jing pun pingsan dan dibawa keluar dari sana untuk mendapatkan perawatan. Di hadapan Chong Zhen, Cheng Je kemudian membuka identitasnya sebagai putra dari Yen Chong Hwan. Dia menolak kaisar yang berterima kasih padanya dan ingin mengganjarnya dengan hadiah. Sebaliknya, Cheng Je meminta agar Chong Zhen memulihkan nama baik ayahnya, di mana Chong Zhen hanya terlihat ragu-ragu tidak secara tegas menyatakan persetujuan maupun penolakannya terhadap permohonan tersebut. Cao Hua Chun yang kembali ke aula terkejut melihat Cheng Je dengan panik dan gelagapan dia pun meminta bahwa hanya untuk mengawal yang mulia kembali ke kamar. Tidak tahu apa alasan Cheng Je yang tidak membuka aksi pengheratan Kasim Cao Hua Chun pada momen ini. Lalu Sang Kaisar pun beranjak pergi dari sana. Saat hendak pamit, Aqiu mengatakan dia akan memegang pedang ular remas ini untuk sementara waktu supaya nantinya mereka bisa bertemu kembali. Esoknya Cheng Je pun membawa An Chen Qing yang dalam kondisi sekarat untuk menemui Bibian dan juga An Xiaohui. Pada akhirnya Bibian pun menangis melihat kondisi suaminya di mana An Chen Qing juga menyatakan penyesalannya yang telah menyanyiakan istri dan putrinya selama ini. Xiao Hui pada akhirnya juga mempelajari An Chen Qing adalah ayahnya dan Cui Ximin juga diperkenalkan sebagai calon menantu An Chen Qing. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, An Chen Qing meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Yan Cheng Je. Usai semua itu, Cheng Je menyatakan dia yang akan pergi ke mansion lima racun. Wen Qing dikala itu memberikan selamat kepada Luo Liru dan Xiao Gong Li. Merasa kaget, Liru menyangkal dirinya yang cacat tidak pantas untuk nonanya. Namun Xiao Gong Li menyatakan dia yang tidak keberatan terhadap kondisi Luo Liru. Wen Qing pun merangkul dan menyatukan tangan kedua orang itu yang agak malu-malu. Di Istana Kerajaan, Chong Zhen diberikan laporan bahwa serangan dari para pemberontak semakin merajalela. Wilayah demi wilayah kekuasaan Ming telah direbut oleh Yang Mulia Chuang. Chong Zhen dengan depresinya lalu mengirimkan Kasim serta pejabatnya yang tersisa untuk berperang kepada para pemberontak. Tiba di mansion lima racun, Cheng Je pun membuka semua totokannya terhadap anak buah He Tie So. Kemudian dia pun pamit pergi dari sana, membuat He Hong Yeo dan Qi Unao protes terhadap sang ketua yang telah melepaskan Cheng Je begitu saja. Kedua elder yang kecewa ini melakukan kudeta di saat itu juga dengan menyerang He Tie So. Sang ketua yang seharusnya bisa mengalahkan mereka menunjukkan sedikit belas kasihannya, tetapi hal itu langsung dimanfaatkan oleh Qi Unao yang menyerangnya dengan racun ular emas. Beruntungnya Cheng Je yang belum pergi jauh dari sana, dia kembali dan membawa He Tie So kabur balik ke kediamannya untuk diobati dengan kodok es. Melihat kondisi He Tie So yang telah menyadarkan diri itu masih terlalu lemah dan pingsan lagi, Cheng Je pun meminta untuk memberinya makan kodok es. Hal ini diprotes oleh Wen Qing dan Wan Er, karena bila kodok es diberikan makan kepada He Tie So, maka kedepannya mereka tidak memiliki pusaka penawar racun lagi. Tetapi Cheng Je meyakinkan He Tie So yang telah menyelamatkan nyawanya semalam, sangat pantas dia balas budi baiknya itu. Beberapa waktu kemudian, Cheng Je mendapati beberapa pejabat dan Kasim yang dia tugaskan untuk melawan Yang Mulia Chuang telah mengkhianati dirinya. Kasim maupun pejabat itu telah melakukan penyerahan diri kepada pemberontak, Sang Kaisar menjadi sangat frustasi dan membubarkan rapat tersebut. Dia juga mengusir putrinya Achiu yang datang untuk menghiburnya. Pulih dari racunnya, He Tie So mengucapkan terima kasihnya kepada Wan Er yang merawatnya. Dia meminta agar Wan Er tidak memanggilnya dengan panggilan ketua lagi, karena mulai sekarang dia bukanlah seorang ketua sekte lima racun. Wen Qing sementara itu tidak senang dengan He Tie So yang tinggal bersama mereka. Dia yang merasa insecure mendesak Cheng Je untuk mengusir wanita itu yang tak lama berserang wanita itu pun muncul menemui mereka. He Tie So kemudian berlutut, menyatakan dirinya yang tidak lagi berasosiasi dengan sekte lima racun serta memohon agar Cheng Je mau menjadi gurunya. Permohonan itu ditolak, Cheng Je mengatakan dia bisa mengajari semua ilmu Tuan Ular Mas kepadanya, namun tidak perlu bagi mereka untuk mengangkat hubungan guru murid. He Tie So tetap memaksa dan bahkan mengancam dia akan memberitahukan Wen Qing soal lukisan Achiu yang dia lihat di istana kemarin. Hal ini membuat Cheng Je cukup deg-degan sementara Wen Qing menjadi penasaran soal lukisan yang dimaksud. Setelah melihat ketulusan liatnya, Cheng Je akhirnya bersedia menerimanya sebagai murid. He Tie So meminta sang guru untuk memberinya nama baru dan Cheng Je memberinya nama He Tie So. Tepatnya di tahun 1644, Yang Mulia Chuang telah berhasil mengumpulkan semua pasukan pemberontaknya untuk mengepung kota Beijing dari segala penjuru. Cheng Je kala itu menyusup ke luar kota untuk menemui Yang Mulia Chuang yang mendirikan kem tentara di luar gerbang kota. Li Zhe Cheng yang berjuluk Yang Mulia Chuang atau Raja Chuang merupakan toko yang nantinya akan muncul kembali dalam kisah pangeran menjangan. Li Zhe Cheng memberitahukan kepada Cheng Je bahwa dia akan memberikan dua opsi kepada Kaisar Chong Chen, yaitu mereka bisa membuat kesepakatan damai atau jika tidak dia akan menyerang masuk ke dalam ibu kota Beijing. Tawaran Li Zhe Cheng ini kemudian pun disampaikan kepada Chong Chen. Kaisar bisa membuat kesepakatan damai dengan berbagi area kekuasaan dengan Li Zhe Cheng, atau Kaisar Chong Chen juga bisa menolak kesepakatan damai itu dan berperang melawan Li Zhe Cheng. Kedua pilihan ini tentunya adalah sebuah dilema. Chong Chen pastinya akan kalah berperang, namun jika dia menyerah dan berbagi daerah kekuasaan juga akan merendahkan wibawa kerajaan Ming. Tak ada satupun menteri maupun pejabat yang berani memberikan usulan terhadap pilihan yang harus diambil oleh Sang Kaisar. Pada akhirnya tawaran itu tidak ditanggapi, Kaisar Chong Chen memilih untuk mencueki tawaran tersebut dengan tidak membuat keputusan. Maka itu Li Zhe Cheng pun mulai membor partil kota Beijing dari segala arah. Cao Huacun kala itu memalsukan Tita Kaisar untuk membuka salah satu gerbang kota bagi lawan, sehingga peperangan pun berakhir dan Kaisar Chong Chen hanya bisa mengumpulkan semua keluarganya dan menangis di hadapan mereka. Dia membuang pedang yang dia todongkan kepada permaisurinya dan menawarkan minuman racun kepada semua keluarganya. Bagi Chong Chen, runtuhnya kekaisaran ini berarti dia harus mati bersama semua keluarganya. Sang permaisuri menenggak racun itu, lalu berpesan agar Sang Kaisar bermurah hati melepaskan anak-anak mereka. Setelah permaisuri mengangkat, Chong Chen melepaskan mahkota dan jubah putranya mengganti pakaian putranya dengan pakaian rakyat biasa. Sambil berpesan, Chong Chen mengajari putranya cara menyapa orang-orang seperti halnya rakyat jelata. Dia meminta putra mahkota untuk kabur bersama Aciw dan kelak mereka bisa hidup sebagai rakyat biasa. Putra mahkota yang tetap menolak untuk pergi diperintahkan Chong Chen untuk diseret keluar, lalu dia pun mengeksekusi mati semua selir dan keluarganya dengan sebilap pedang di tangan. Setelah membahasuhi dirinya dengan darah, Kasim setianya Cheng En mengundangnya untuk bersalin baju, meminta izin untuk melayani yang mulia untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, Li Je Cheng bersama Cheng Je dan juga semua petinggi serta pasukannya merayakan kemenangan mereka. Dia menembakkan tiga anak mana ke langit untuk mengingatkan agar semua bawahannya untuk tidak menyakiti para rakyat sipil. Cheng Je lalu mencari ke seluruh istana untuk menemukan Aciw. Chong Chen sendiri memberikan penghormatan terakhirnya kepada nenek moyangnya yang telah membangun kejayaan dinasti Ming selama berabad-abad. Rupanya Aciw kembali ke hadapan ayahnya. Dia menolak kabur serta ingin tetap berada di sisi sang ayah dan melindungi sang ayah. Chong Chen dengan murkanya secara tiba-tiba mencabut pedangnya yang diayunkannya ke Aciw yang lengannya putus seketika itu juga. Chong Chen mengatakan dia haruslah membunuh Aciw karena dia tidak ingin Aciw jatuh ke tangan Li Je Cheng. Untungnya Cheng Je berhasil tiba tepat waktu dalam mencegah aksi tersebut. Sementara Aciw terjatuh pingsan, Chong Chen menantang Cheng Je untuk membunuhnya. Chong Chen menolak untuk memulihkan nama baik ayah Cheng Je. Dia menyatakan dirinya yang tidak merasa bersalah telah menghukum mati Yan Chong Hon. Setelah Kasim Cheng Eun memohon agar Baginda tidak dibunuh, Cheng Je pada akhirnya pun memilih untuk menurunkan pedangnya dan menggendong Aciw pergi dari sana. Dia membawa Aciw kembali ke kediamannya untuk mendapatkan perawatan. Sementara Chong Chen menuju ke bukit di belakang istana. Dia berkata kepada satu-satunya Kasim yang menemani dia sampai akhir hayatnya, bahwa Kasim Cheng Eun boleh pergi dan memulai hidup barunya setelah kepergiannya. Namun si Kasim menyatakan dia pastinya akan menyusul Sang Baginda. Lalu Sin kemudian memperlihatkan Li Che Cheng yang menapaki jalannya menuju ke tata kekuasaan. Sementara itu, Kaisar Chong Chen dan Kasimnya ditemukan telah tewas bunuh diri di atas belakang bukit istana. Pada rekap cerita bagian selanjutnya, akanlah menamatkan serial ini teman-teman satu-satunya sekalian. Jangan lupa untuk memberikan like. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi ya di rekap finalnya. Bye-bye.